yo 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 welcome kembali lagi bersama gua Gongyo gimana kabar kalian semua cowok gua doakan selalu baik-baik saja ya coy sorry coi opening gua di depan ada keranjang tempat babi coy jadi karena gua tadi ngeliat ada bukit di depan cantik banget sekarang gua buka opening aja kali ini tujuan gua pengen ke namanya Bukit Asah ada Vantai Virgin dan glamping ya jadi di Bukit Asah itu lumayan sih pemandangannya gua udah terakhir kesana tahun 2014 sekarang enggak tahu seperti apa penampaknya makanya gue pengen buatin video aja udah dekat kok di depan bersama cewek gua dan si Scar oke langsung aja jalan karena dekat kalau dari Google map katanya empat menit doang ke depan udah lama banget terakhir tahun 2014 ya kalau nggak salah ya oke kita naik Bukit Asah Oke kita main-main ke bukit coy karena memang daya tarik di Bali di wisatanya jadi gua apa namanya karena gua motovlog karena belusukan ya sekarang kita buat aja konten belusukan tapi kok bukit-bukit gitu coy dari atas pemandangannya mantap nggak bisa lewat lang lihat di belakang ya karena di belakang pemandangannya mungkin pas balik baru dapat pemandangannya oke jadi ada jalan menuju Bukit Asah sudah mulai ramai dulu ini rusak tanah semua sekarang sudah asfal tapi semakin ada yang rusak juga sih dulu kalau masalah dulu masuk ada pungut-pungutan biaya gitu sih sama sekarang masih ada atau enggak enggak tahu harusnya sih masih karena makin kesini makin rame coy oke jalurnya seperti ini dan masih ada tepik di kanan gua ya pemandangannya dibawah bagus banget jadi sawah-sawah gitu kalau kalau nggak ada awan itu harusnya Gunung Ogung kelihatan jelas sih dari sini Hai pos tiket Wow pemandangannya cowe halo beli eh berapa beli jadi tiket masuk ke sini itu dihitung per orang ya jadi per orang itu Oh anjir pemandangannya bagus banget uh gua stop dulu deh gua lihat ini ya kalian anjir pemandangannya coy gila-gila aduh sayang banget gunung Agung nggak kelihatan kayak gini coi di depan coi anjing ganteng banget itu ada Gunung Agung sayang banget masih tutup awan dan itu ada Gunung Lempuyang kalau masalah ya rasanya kalau teman-teman yang tahu di Bali itu ada pura yang bisa kayak dibawah tuh ada airnya kan nah fotonya dari situ C emang hadap kok Gunung Agung backgroundnya puranya itu ada di puncak atas Gunung Agung tadi gue pengennya karena cuma jauh banget ya mungkin lain kali aja jalannya lebih ekstrim lagi sih gila pemandangannya tadi sini mantap Oke kita lanjut lagi sayang Gunung Agungnya kelihatan mungkin pagi-pagi baru kelihatan harusnya udah oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Bukit Asah kita cuma mampir doang sih di sini ada campingnya juga cuma bayar lagi kalau enggak salah ya kita mampir doang sih wujur ini jalannya udah bagus dulu pakai tanah apakah sampai dalam sudah bagus harusnya sih udah karena tiket masuknya per orang Rp10.000 coy asalnya jalur yang lain mungkin aku Bukit Asah ada lewat bawah biasanya lewat sana enggak ada tiketnya tapi ya begitulah kita ini aja ikutin aja Wow sudah ada mulai ada apa yang namanya nih warung pundukan sudah ada warung-warung kelihatan di sini coy Oh jadi disini jalur dua ya dua jalur Oh itu kemana kayak dulu-dulu ini tanah bukan sih ingat enggak sih dulu di tanah kan Wow udah berapa tahun 10 tahun yang lalu coy dulu gua kesini 10 tahun yang lalu terakhir gila dulu di tanah seingat gua nih tanah nggak ada asfal sama sekali sekarang udah jadi asfal coy disini tuh ada dua-dua tempat wisata ya yang pertama Bukit Asah yang yang kedua itu pantai virgin jadi pantai pasir putih yang ada di bawah dibawah ya maksudnya yang dibalik bukit gitu Coy pantai putih kenapa namanya pantai virgin karena memang jauh dari keramaian orang-orang orang-orang kesana itu ah pantainya jauh dari ngapak bukan seperti pantai pada umumnya sih karena makanya namanya virgin jarang di jamah gitu anjay di depan karena sekarang udah nggak virgin lagi sih karena udah banyak orang yang tahu Wow pemandangannya coy di ini kalau kalau di dipotong ya pemandangannya ini bagus banget di depan cuma kita langsung aja ke wisata Bukit Asahnya dari sini pantainya udah kelihatan banget jelas uh gila Wow oh gila sih Oh ini ya Bukit Asah ya Bukit Asah ya dulu ini dulu mana ya dulu zona clamping ya Bukit Asahnya itu mana kayaknya ini dah coba aja sini dah situ ada dulu ada zona camping di sana mana Will Islandnya Will Will Islandnya mana Oh itu pantai coy nah pantainya itu kayaknya kita mau ke belakang dulu ya itu pantainya benar-benar dari keramaian yang akan dibalik bukit coy oke gua balik dulu ini kayaknya salah yang gua tahu dulu kita sahada Will Islandnya ada perindahan ternyata pada orang perindahan coy hehehe huh gila seperti ini coy pemandangannya gua keliling-keliling dulu deh oh gila sih buat nyantai disini enak banget coy gua pengen jalan ke bawah dulu pengen lihat oh gila dari sini wuduh pemandangannya coy tuh kalian bisa lihat depan gua gimana indahnya pemandangannya coy wow 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 gila sih Bukit Asah ini bukitnya rata coy benar-benar rata dulu ini masih lebat hanya beberapa aja yang rata sekarang udah hampir rata semua coy loh kalau di depan gua pemandangannya ya uh gila sih sebentar gua mau turun dulu ya wah gila wah buat nongkrong disini menikmati suasana mau di depan itu ada pantai juga ya pantai tersembunyi coy enak sih ini untuk menikmati suasana ya sore sore menikmati sayang banget sunset tidak terlihat di sana karena apa namanya dibalik bukit nggak kelihatan itu pulau Nusa Panida coy ini tengah-tengahnya ada pulau juga mirip ikan taus dulu kalau sekarang udah beda coy mungkin udah berubah ya Oh beginilah pemandangannya situasi sekarang di Bukit Asah dan disitu ada lokasi campingnya coy jadi kalau kita mau camping bisa disana sewa tenda sewanya berapa nggak tahu gua lupa dan nggak ada bisa kita tanya juga sih nanti mungkin kita tanya-tanya dulu oh gila sih pemandangannya anginnya kenceng banget oh gila sih keren-keren banget coy inilah namanya Bukit Asah ya karena memang benar-benar rata coy jadi enak nih mau ngapain disitu enak rata mau camping disini enak baru bangun langsung lihat pemandangan kayak gini enak banget nggak tuh bersih juga nggak ada sampah buah keren sih uh mantapaa keceh sekarang kita balik dari Bukit Asah menuju ke gua niatnya sih pengen hampir ya ke Bukit Bulgari namanya kalau sempat sini kalau sempat di jamnya tuh gua sudah bawa sih sekar ke pinggir bukit mantap banget kan pemandangannya viewnya mantap panjang ya inilah sekarang kebetulan enggak weekend jadi masih seti cuy biasanya weekend rame sih harusnya cuma gua nggak tahu ya udah-udah lama banget enggak ke sini ke sekarang kita kebalik kebalik semoga aja sempat di sebelah itu tadi pantai Virgin ya mungkin gua nggak sana karena nggak ngasak bawah dari atas aja kok segitu aja kelihatan oke oke kita lanjutkan perjalanan kita wuih itu dia Will Island nya masih ada sih jalur kesana coy tapi apapalah gue pengen kasih kalian lihat ya tuh depan itu bukit apa namanya pantai Virgin ya nggak gua kayaknya nggak kesana outfit gua nggak cocok coy jadi seperti itulah coy update Bukit Asah di Karangasem ya sekarang sudah lebih bagus jalanan juga sudah tertata laut tertata rapi ya dulu ini jalur ini tanah dan banyak pohon-pohonan menjadi apa namanya agak gelap sekarang sudah asfal jadi enak aksesnya sudah enak menuju itu pantai virgen juga sekarang lebih lebih bagus kalau duduk melewati ke bawah ini jalurnya setapak aja coy mantap mantap sini mah dikelola dengan baik tapi bahwa pesan gua buat teman-teman yang apa namanya pecinta pecinta apa sih namanya yang berkunjung ke tempat wisata harap jaga kebersihan coy terutama untuk diri sendiri ya jaga bener-bener jaga kebersihan jangan buang sampah sembarangan coy karena kita harus kita jaga bersama-sama lingkungan ini apalagi di tempat biar wisata yang tertemakan alam seperti itu coy jadi bener-bener harus dijaga tapi ini bagus sih tadi gua udah sudah jarang melihat ada sampah berserakan berarti memang bener-bener dikelola dan kesadaran orang-orang wisatawan yang berkunjung juga bagus mantap Oke sekarang tujuan kita ke namanya ke bukit bulgari ya semoga aja oke sempat ya kalau nggak sempat gua akhiri videonya hahaha itu aja sih saya kalau nggak sempat ya kita akhiri aja videonya kalau sempat kita lanjut Oke ikuti terus video gua jalan-jalan virtual ya ini namanya jalan-jalan virtual deh bukan berusukan kali ini kayak sekarang bener-bener ke tempat wisata yang ada di daerah Karangasem cuma kalau nyari tempat belusukan sih banyak ada disini mah oke gua skip dulu sampai dekat-dekat tempat tujuan Oke gua skip dulu ya oke oke gua sudah berada di jalur yang menuju arah kau bukit bulgari aja kalau dari sini sih di Google Map sekitar tiga menitan apakah benar Apakah kali ini kita nyampe di lokasi atau nyasar soalnya gue sering banget disasari sama Google Map ya semoga aja enggak disasari coy Oke deh ikuti terus videoku sampai akhir semoga aja kita nyampe sampai tujuan ya ini kali ya Oke apakah dimintai gini enggak sih kayaknya jalan aja udah dicor sih jadi enak lah ya Oke jadi kita menaiki bukit ini jalurnya dicor dan suasananya ya kayak melewati hutan gitu sih nah kita pelan-pelan aja Oh itu ada rumah juga di bawah coy ada rumah juga tuh di tengah bukit ya Oke kita ikuti jalur ini terus sepertinya sudah mau nyampe oh nanya terus ya eh tanjakannya lumayan lumayan terjauh coy jadi untuk akses ke sini saat ini ya harus pakai motor sih mobil belum bisa atau sih kayaknya mobil bisa cuma jalurnya lumayan coy Wow Wow dana desa bukit bulgari Oh masih ada jelur ke atas sih Oke ngeliat ngeliat apa namanya sunset disini bagus coba mau jadi kita tadi disini sudah dibuatin tangga gitu coy tangganya dari dana desa tahun 2021 jadi tahun 2021 disini sudah dibuatkan tangga gitu coy nih pemandangannya mantep di arah ke bawah itu adalah pantai ya pantai dan sini sini ada beberapa wisatawan yang juga sih yang setelah nyampe disini coba kita lihat dulu ke sekelilingnya ini ada kabel hati Oh di situ ada jalur entah kemana tembusnya kayaknya keren juga jatuh jalurnya ada jalan jadi cercah itu ada desa juga Oh kita masih bisa ke atas ya di atas juga masih ada orang dua tuh Oh ngeliat sunset disini mantap tuh kalian bisa lihat nonton harinya semoga kelihatan di kamera ya ini sudah tangga untuk menikmati keindahan mantep ngeliat ngeliat pengen pengen naik deh pengen lihat dari atas kayak gimana pemandangannya di hati ini tangga besi oh gila ini coy pemandangan dari atas mantep banget gila pas waktu kita tepat banget sambil menikmati sunset matahari terbenam coba sedikit lagi uh pas banget tidak ada halangan nggak ada halangan sama sekali awannya nggak ada warnanya dapat banget gila keren macu gila situasinya uh di situ dah ada desa aja dan disitu ada jalur kayaknya kalau lurus setempat sesuatu bagus banget sih tembus kewetan itu kayaknya next bisa kita coba kita eksplor ke yang melewati persamaan itu bagus banget wah mataharinya terbenam tepat banget kita kesini cuh mepet waktunya mepet pas banget Oke kita tunggu dulu catung mataharinya terbenam keren banget sih ternyata waktu cepat matahari lalu coy mantap sih suri-suri nongkrong disini di atas masih ada bukit lagi coy benar-benar dikelilingin bukit oke mataharinya muter menang juga akhirnya mana muncul itu mantap banget gila keren sih ini mah akhirnya mataharinya mataharinya mantap banget oke matahari termenam kita udah nggak bisa ngeliat balik lagi kayaknya gua harus balik kali beli polisi beli gila mantap di atas masih bisa sih cuma buntu kayaknya oke kita turun sudah bisa menikmati di pemandangan bukit bulgari dari atas tangga ini keren banget enak sih nongkrong sini oh kayaknya gua enggak mau ke atas lagi kau udah pernah ngeliat di vlog orang di atas buntu nggak ada apa-apa oke seperti itu mungkin gua akhirnya video gua sampai disini cuh gimana vlog kali ini eksplorasi mantap oke sekian dulu video kali ini semoga kalian terhibur nontonnya jangan lupa dukungan dengan cara klik subscribe like comment dan share video gue sebanyak makanya agar gue sempat-sempat lagi membuat konten-konten menarik seperti ini ya seputaran ngevlog motovlog dan lain segala macem ya oke gua gua dulu di ibu negara dan si sekar mengucapkan selamat tapan Oke, gue berdua dulu Terima kasih, sampai jumpa lagi Bye-bye